Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menyampaikan materi tentang algoritma dan pemograman karena semester ini saya mengampu pemata kuliah tersebut sehingga saya mau nyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada playlist terkait materi mengajar algoritma dan pemograman ini, itu disini akan tetapi saya ingin membuat materi lagi pokoknya saya jadikan satu di playlist ini bisa di cek dan sebelumnya saya mohon maaf jika ada yang merasa kurang berkenan terus merasa tersinggung intinya saya mau menyampaikan apa yang sudah pernah saya kerjakan kemudian apa yang pernah saya praktekkan dan berdasarkan pengalaman saya ini bukan semata-mata karena saya tahu semuanya bukan, tapi saya mengerjakan sesuai dengan bidang yang saya suka bidang yang saya minati materi hari ini karena disini sudah ada sebenarnya playlist terkait algoritma dan pemograman tapi saya mau menyampaikan bahwa kalau kita mau membuat suatu program karena semester ini saya menggunakan bahasa java maka zaman sebenarnya bisa langsung belajar dari website e-learning baik itu yang berbahasa indonesia atau berbahasa inggris misal kalau kita mau menggunakan berbahasa inggris biasanya mahasiswa saya saya suruh buka websitenya W310 terus bahasanya apa misalkan kita belajar bahasa java ya sudah langsung bahasa java disini ada materi ada cara mengerjakannya ada contohnya dan bisa kita running juga dari situ contoh misalkan saya mau belajar bahasa java disini misalkan saya pengen mau menampilkan maka disini itu sudah ada default semua defaultnya apa ini bisa dicoba treat it yourself setelah kita set W3 school java kemudian kita buka halamannya halaman tersebut kita akan memberikan banyak pilihan menu materinya apa saja kalau misalkan pengantar berarti ini bisa dibuka introductionnya ini di klik treat it yourself maka kita akan disediakan layar sebelah kiri itu untuk menuliskan perintahnya dan layar sebelah kanan adalah hasil kalau kita running jadi kalau kita menggunakan saya hapus dulu yang perintah ini kalau kita menggunakan W3 school maka kita harus online jadi kalau misalkan mau saya membuat program ini maka kita harus online tapi kalau kita pengennya offline berarti harus di install apa kebutuhannya misalkan oh saya mau menggunakan bahasa java berarti harus di install java cdk nya terus ide nya misalkan oh saya mau ide nya apa misalkan saya menggunakan ide nya adalah netbin nanti kita tinggal menyesuaikan disini ini contoh ya saya kembalikan lagi kalau kita online nanti yang offline saya sampaikan juga kalau kita online maka kita harus memperhatikan bahwa ini itu ada default nya artinya kalau kita mau membuat program kita tidak perlu setting ini nah ini ini dibiarkan karena ini sudah default nya artinya ada kelas namanya main dan kalau kita mau menampilkan apapun itu perintah untuk menampilkan di layar seperti yang ada sebelah kanan maka harus di dalamnya ini fault main nya fault main nya itu fungsi utamanya tadi disini ada contoh oh saya mau menampilkan apa misalkan oh saya mau menampilkan nama berarti yang perlu diingat itu struktur penulisannya aja gak perlu menghafal coding gak perlu yang perlu diingat adalah struktur penulisannya oh saya pengen menampilkan di layar oh kalau mau menampilkan di layar itu perintahnya sistem titik out titik print kemudian apa yang ditampilkan itu di dalamnya kurung baik itu variable apapun itu kemudian keterangan apapun itu juga di dalam kurung nah kalau kita mau ngasih keterangan berarti di dalam petik nah petik nah petik 2 misalkan nama saya Nurnafi ya di dalam petik jadi yang ada di dalam petik ini berarti keterangan dia konstan gak bisa berubah-ubah tapi kalau mau nampilkan variable harus di luar petik petik 2 itu artinya adalah keterangan atau nilai konstan yang dia nilainya yaitu terus di lain per kali-kali yaitu tapi kalau variable harus di luar petik dan cara menggabungkannya yaitu dengan tanda plus nah seperti ini plus apa variabelnya nah variabelnya harus dideklaraskan dulu disini kalau online itu gak ada menginputkan seperti yang ada di offline misalkan di apa misalkan pakai IDE NetBean atau pakai Jcreator atau pakai IDE Intellect maka gak ada yang namanya scanner buffer reader disini nginputkannya langsung disini misalkan variable saya adalah tipe datanya string misalkan n nah disini nilainya langsung di luar disini nur navi ini adalah cara mendeklarasikan variable namanya adalah n tipe datanya string nilainya adalah nur navi jadi kalau mau nampilkan misalkan nama saya ini dihapus nah disini n jadi bedanya apa ini dengan yang ada disini ini itu adalah nilainya konstan namanya keterangan dan di running berkali-kali tetap ada dalam peti itu gak akan berubah-ubah tapi kalau yang ini adalah variable dan nilai plus ini bukan menjumlahkan tapi menggabungkan menggabungkan kalau dia nanti diganti nilainya ini ya berubah kalau diganti nilainya ya berubah terus ya nnya itu membuat perintah menampilkan jadi misalkan contohnya saya membuat perintah menampilkan ada dua alamat sugiyo misalkan atau lamongan seperti ini seperti ini maka kalau di sini printnya tanpa ada ln maka dia akan satu baris jadi ini juga walaupun saya tulis perintahnya di bawahnya tapi dia tetap akan ada dalam satu baris kita running saja kita coba maka hasilnya ada dalam satu baris kalau kita online gak enaknya ya tergantung koneksinya apakah lancar atau tidak kalau lancar ya nanti runningnya seperti itu nah ini terus apa bedanya kalau saya kasih ln kalau dikasih ln maka setelah perintah ini maka dia akan memindahkan baris berikutnya jadi ini ada di baris berikutnya tidak jadi satu baris dengan yang nama saya kalau kita mau coba running silakan di running nah seperti itu ini perintah dasar contoh saja seperti ini nah kalau kita menggunakan offline maka ada beberapa yang bisa kita ganti contoh oh ini biasanya kalau kita membuat program menggunakan dasar java maka ada istilah nama file itu sama seperti nama kelas jadi misalkan saya membuat kelas nah ini java maka kelas itu ya nama file-nya apa misalkan contoh dengan sendirinya ini akan membuat suatu kelas nah maka ada yang tidak default ada yang default kadang ada yang default itu langsung fungsi utamanya ikut ada yang tidak berarti kita harus membuat itu wajib jadi fungsi utamanya public static void main ini fungsi utamanya jadi kalau tidak ada ini tidak bisa menampilkan apapun di layar gitu penjelasannya ARGS dan membuat perintah seperti ini itu dengan sendirinya butuh dilatih tidak perlu dihafal jadi jangan pernah menghafal coding dipahami saja perintah ini maksudnya untuk apa kalau ada error apa yang terjadi itu yang penting jadi kalau ada error ini pasti ada penjelasannya dan itu bisa diperbaiki kalau bisa mau perbaiki berarti oh itulah kemampuan kita bukan hanya bisa nulis code saja kalau bisa nulis code saja itu banyak saya jelaskan lagi bahwa kalau kita mau menampilkan di layar maka harus di dalamnya sini kalau kita di luarnya contoh ya saya tampilkan di luarnya saya tulis nulisnya di luar dari fungsi utama nanti pasti ada petunjuk salah dan kita harus melakukan perbaikan selamat datang kalau kita offline biasanya error itu langsung ditampilkan di sini ada petunjuknya kalau kita online maka petunjuknya itu ini di sini kita coba ini misalkan saya tulis di sini sistem tampilannya sistem .ot .print learn selamat data maka ini tidak akan ada petunjuk merah error dia akan menunjukkan itu kalau kita sudah running kita coba running nanti petunjuknya ada intinya fungsinya dia tidak di illegal star of type tidak sesuai harus di mana meletakkannya fungsi untuk menampilkan apapun di layar harus di dalam fungsi utama tahunya di dalam mana ini ada tanda kurung tanda kurung itu ada penutup ada pembuka kalau offline biasanya tanda penutupnya itu ada warna kuning semoga tampil kelihatan di nanti kasih rekaman saya seperti ini jadi letakkannya harus di dalam kurung ini akan otomatis kelihatan kurung maka kalau saya ngajar terus ada praktek mahasiswa saya mengerjakan tugas asal copy paste itu kadang masalah kurung ini sering terjadi dia tidak memperhatikan padahal sangat-sangat jelas setiap kita ngasih tanda kurung itu ada petunjuknya dan hal-hal sepele seperti ini harusnya dilatih saja dilatih bahwa kalau mau bisa itu tidak bisa hanya melihat saja butuh dilatih saya rani ini hanya contoh bahwa kalau kita mau menampilkan di layar harus di dalamnya perintah point ini bukti bahwa kalau dia tidak ada LN maka tulisan bulit suksesnya itu tidak ada di bawahnya tapi di samping coba kalau ini dikasih LN maka setelah perintah ini apapun itu nanti ditaruh di bawah bedanya nanti kita lihat nah seperti ini semoga yang saya sampaikan bermanfaat banyak latihan mimpinya kalau kita mau membuat program itu tidak hanya bisa nulis tapi memahami jika terjadi error apa yang harus kita perbaiki terima kasih assalamualaikum warahmatullahi berokat